Jadi sampai saat ini, penyidik tidak menerima pencabutan laporan, sehingga kasusnya masih terus diproses oleh penyidik. Ya, jelas ya, penyidik masih memproses kasus tersebut karena memang penyidik tidak menerima laporan pencabutan dari kasus tersebut. Jadi sebenarnya MPC hanya menyampaikan surat perwitaan apa ya Pak? Dari penyidik seperti itu, bahwa hanya permintaan maaf dari pencabutan, tetapi tidak melakukan pencabutan daripada laporan yang telah dibuat oleh penyidik. Sehingga kasusnya masih diproses oleh penyidik. Kalau saya minta maaf, Pak. Kenapa? Kalau saya minta maaf, Pak. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersambutan, mungkin saja bisa terjadi seperti ini. Karena takut dianingin lagi gitu ya Pak ya? Ya kemungkinan itu bisa. Yang lain? Pak 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 bilang bisa dibuat kembali jika ada penyidik. Ini nanti berarti baru apakah dibuangkan kepada penyidik korban atau polisi yang akan mencari tidur ini? Siapapun ya, kori ataupun keluarga yang nanti menanggungkan ada penyidik-penyidik yang baru, yang bisa memperjelas daripada kasus itu, ya kori akan menindalai. Pak 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 Bahkan datanya memang dulu menjelas apabila setiap laporan masyarakat yang menginginkan pelayanan polisian di bidang penegakan hukum pasti akan ditindaklanjuti. Dan tentunya proses dikepulisan diri didasari daripada alat bukti. Ketika memang didasari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tidak pidana pasti akan ditindaklanjuti. Tapi ketika satu laporan ternyata alat-alat bukti yang menjurus pada laporan sebut tidak mencukupi dan ternyata memang penyidik berkeyakinan tidak ada satu tidak pidana ya tentunya penyidik tidak akan melanjutkan laporan disini. Kita lihat bersama, Pores Garut, Kodim, Pemda, PMUI disana telah bekerja bagaimana menangani masalah. Penyidikan masih berjalan dan yang terpenting pembinaan terhadap anak-anak ini telah dilakukan. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan orang tua terhadap anak-anak tidak boleh lengah dengan situasi sekarang seperti ini. Harus diketahui betul anaknya menuntut ilmu di mana harus diketahui. Apabila ada perilaku-perilaku yang berubah harus cepat tanggap. Sehingga ini menjadi modal bagaimana anak-anak ini betul-betul mendapat pendidikan yang sesuai dengan harapan kita bersama. Penting orang tua harus mengawasi dari segala apa yang dilakukan oleh anak-anak. Pak, itu kan kemarin disebutkan 59 anak orang itu dibina, Pak. Itu kebetulnya untuk memastikan tidak mengalirkan-alirkan yang tidak benar gitu ya, Pak? Ya, seperti itu. Ya, Pak. Dibina lagi supaya betul-betul mendapat pendidikan agama yang benar. Dibina dari MUI atau dari dera-dera? Dibina dari MUI, dari Remdanya, Bakes Bangkol, turun di sana. Dari Polri juga dengan Kabupaten Sikman, Kodim juga dengan Kabupaten Sikman, sama-sama menyelesaikan masalah ini. Pak, soal yang lu timur, Pak. Apa namanya, Komisi 3 ada minta supaya Prokom juga turun tangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kerja penyidik ya, Pak. Itu apakah memang sejauh ini ada keterlibatan Prokom untuk melakukan pendalaman, apa namanya, penyidikan kasus itu? Atau juga mungkin dari Roa Sidik ada melakukan pemeriksaan dari Bantaka itu dengan penyidikan kasus di Luhu Timur itu, Pak? Semua kan proses telah dilakukan penyidik, melakukan penyelidikan, hasil penyelidikan digelar. Dan ternyata hasilnya, apa yang telah disampaikan seperti ini. Tentunya apabila memang ada hal-hal di luar daripada SOP yang harus dilakukan oleh yang dota, ya tentunya akan koreksi tindakan. Tapi sejauh ini, apa yang telah dilakukan itu telah sesuai dengan standar prosedur ketika penyidik menangani satu kasus perkaraan. Sementara masih di dalam sana, kita lihat perkembangan saja. Sementara masih di perhutan baris krim Poli. Kita lihat sampai saat ini masih ada perhutan baris krim Poli. Masih di dalam sel isolasi, Pak? Kenapa? Masih di dalam sel isolasi atau dari rumah? Masih di dalam rutan baris krim Poli. Kan sebenarnya sel sendiri gitu, Pak? Atau tidak ada kasus penandian ini? Tidak, semua ada. Jadi pindahkan sendiri? Secara pengawasan setiap ini, air jenis yang boleh sama ditahan di rutan, bagaimana Pak? Dia tentunya ini menjadi bagian tanggung jawab daripada petugas rutan baris krim Poli. Setiap tindakan, setiap perilaku daripada penghuni rutan baris krim Poli tentunya diawasi oleh anggota yang jaga. Ya, sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Pak, Pak Haji Isang makulitasi yang disinang itu baris krim dah belum proses laporannya belum? Kasus itu nanti kita tanda menjadi krim. Kasus siapa? Pak Haji Isang. Nanti kita tanda kembali. Pak, terkait adanya dunggahan intimidasi oleh Napoleon terhadap Tomi Sembaru atau Polisi ini? Karena begini, kepada siapapun yang merasa hak-haknya dilanggar, laporkan saja kepada kepolisian, aparat penegak hukum. Agar nanti aparat penghubung yang akan menyelesaikan masalahnya. Merasa diintimidasi, merasa lain sebagainya, laporkan saja. Pasti dari kepolisian akan menindah lanjut di itu semua. Untuk selnya ada kata atau masih kemampuan? Kenapa? Kalau Tomi Sembaru dengan IJNM, misalnya berdekatan atau jauh Pak? Ya, masih dalam satu blok seperti itu. Oke, rekan-rekan saya ya? Soal Pak Restri, katanya akan dimasukkan tim Satgas BLT itu apa betul Pak? Satgas BLT itu sudah? Keterangan dari Menkoko Lutang juga seperti itu. Kambar Restri menjadi bagian dari Satgas BLT. Itu sudah berjalan. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Besok lagi kita update kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke ya, terima kasih ya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!